Halo teman-teman semua, welcome to my youtube channel Kita akan kembali memasak Kali ini saya akan share resep ikan asik mas khas Batak Toba Ikuti atau tonton terus dari awal hingga akhir ya teman-teman Selamat menyaksikan Di sini saya akan memasak 1 kg ikan mas dan juga setengah kilo daging Untuk dagingnya bebas saja Dan ini dia bumbu arsik, ada kecomrang, ada rimbang atau lenca, bawang batak atau kucai Cabai merah dibelah, bawang merah, bawang putih, andaliman, kemiri Cabai setan, cabai yang pedas, ada kunyit, jahe, lengkuas, daun serai, daun salam, dan jeruk nipis Juga untuk sayurnya ada terong hijau dan kacang panjang Jadi kita peras air jeruk atau asamin ikan masnya supaya bau amisnya hilang Diamkan sesaat Lalu kita bisa potong kecil-kecil kecomrangnya Kemudian kita geprek jahe, lengkuas, daun serai Dan untuk bumbu lainnya kita haluskan dengan di blender Jadi ini dia resep atau bumbu yang biasa digunakan dalam mengarsik ikan mas khas batak toba Oke sudah komplit saatnya memasak Siapkan wajan bersih Dan disini kita masukkan terlebih dahulu kacang panjang atau sayuran Ini dia yang disebut sebagai oramnya saat asiknya sudah matang Selanjutnya masukkan terong hijau Kita bisa atur Masukkan jahe, lengkuas, daun serai Selanjutnya kita masukkan daging Sebenarnya untuk daging opsional ya teman-teman Nah disini kebetulan saya pengen makan daging Karena kalau misalkan dia dicampur dengan arsik itu rasanya lebih enak Dan juga ikan masnya akan terasa lebih enak karena kaldu dari si dagingnya Setelah daging disusun rapi kita masukkan ikan masnya Lalu untuk ikan masnya sebenarnya yang paling enak itu warna kuning Kalau warna hitam rasanya kurang Cuma disini itu gak ada dijual ikan mas warna kuning Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Disini ada perpaduan kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, angaliman, dan cabai Kita tambahkan rimbang dari atas Dan sisa sayur tadi kita tambahkan lagi di atas Masukkan daun kuncai atau bawang bata Dan yang terakhir masukkan kecombrang Kecombrang memberikan rasa asem-asem ya Dan juga aroma yang khas Jadi teman-teman harus tahu Kalau di acara atau adat batak itu Harus ada ikan mas Apalagi acara pernikahan Karena hanya ikan mas yang boleh dimakan oleh pengantin Saat pernikahan berlansung Oke terakhir kita masukkan cabai merah Disini sebenarnya juga kita bisa tambahkan tahu ya teman-teman Oke don menyusun bumbu atau resepnya Yang terakhir kita tambahkan air Kita dapat menyesuaikan airnya ya teman-teman Jangan lupa tambahkan garam Kita bisa atur apinya sedang Kemudian kita tutup Oke seperti ini tampilannya saat mendidih Ini kita akan tunggu sampai airnya habis Dan ini warnanya agak hijau Karena tadi sayurnya lumayan banyak Dan semuanya serba hijau Setelah kurang lebih satu jam Kita lihat bahwa airnya sudah habis Itu artinya sudah bisa disantap Taraaa ini dia Kita bisa lihat Ikan masnya Disini juga banyak telur ikannya Tadi saya campur dengan daging Kita bisa lihat Kaldunya Itu enak sekali Hmm nikmat Jadi teman-teman saya itu hobi banget Masak arsik Karena ini salah satu makanan kesukaan saya Ini dicampur dengan tahu Itu juga rasanya enak banget Oke teman-teman selamat mencoba Terima kasih dan salam sukses Untuk teman-teman yang sudah mengikuti Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Subscribe Comment Dan bunyikan notifikasi